Jadi awalnya sih sebenernya aku gak nyaman Karena bukan gak nyaman sih lebih ke gak percaya diri gitu loh Karena kan aku basicnya gak punya Hai Aku harus duduk ke api gitu, Cah Aku boleh hidupnya sih Boleh dong Boleh gini, boleh Kayak baik Hai, guys Apa kabar semuanya? Aku nih... Bisa jadi diri sendiri gak? Ini lagi jadi diri sendiri tuh Lebih kemana panik sih, aku lagi panik Coba dong sapa dulu, vlog aku Halo, sapaannya apa? Kasar siapanya mantap! Ini kameranya udah menerima aku ya Iya Mantap cari skimernya! Mantap! Malah tentu siap hari ngomongin itu soalnya Sama suami anda ya? Bila sama suami itu udah, saya jadi tepuk nyaran Maksudnya? Maksudnya juga suami yang salah Kenapa ini? Saya ini menganggap suami saya, suami dia Tapi jadi tepuk-tepuk, saya tak tahu mau hidup Ini saya mau Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke channel youtube saya Yeay! Terus, biar nanti ada efek Ya, ya, ya Boleh naik efeknya? Gak sebegabian Oh, oke Oke, baik Oke, guys Jadi sebenernya sih aku mau jadiin Kak Gina gangster tuh ya biar naikin kewos aja Tidak terkata senang, tidak berhasil, maafin gajah sebelumnya Ya, apa lah? Ya, yang penting udah usaha ya Ya, yang penting udah usaha, udah berupaya untuk ikhtiar lah Iya, bener, bener Oke, Kak Gina, jadikan konsep aja kan seperti biasa ya, QNN Nah, sebenernya kan ga lah Karena QNN itu kan rezek dan nih Iya Berhubung aku males gitu kan Mesti kan aku aja yang QNN itu Kak Gina Jadi aku nanya bener-bener tentang pertanyaan aku sendiri Oh gitu Oke, ya, siap ya Sudah susah Ada sekitar 10 pertanyaan Yang Kak Gina harus jawab Enggak Iya, pokoknya suka-suka Kak Gina lah Menjumpai cepat atau engga Oh Oke Oke Pertanyaan pertama Tentang Kak Gina sebenernya nyaman ga sih tuh di prabus? Nyaman Nyaman, iya Nyaman tuh walaupun Kalau aku pribadi karena Gak tau ke awalnya sih sejujurnya aku ga nyaman Karena kan aku basic-nya tuh bukan si Isma Nyaran Iya, bener Bisa diak Apa ya sih? Suaranya Aku tuh sebenernya kurang Masa sekenceng itu aja suaraku Jadi aku tuh sebenernya awalnya Aku kayak penjual baso-borak tau ngasih begitu Aku awalnya coba-coba Ya, karena aku terbiasa Ini kadang-kadang aja tuh boleh Iya Makanya Jadi aku kemajuan aja ya Jadi awalnya sih sebenernya aku ga nyaman Karena bukan ga nyaman sih Lebih ke ga percaya diri gitu loh Karena kan aku basic-nya ga punya sekolah public speaking gitu Iya bener-bener Dulu aja awal-awal mau jadi dokter Karena aku pikir dulu dokter tuh kerjanya ga perlu banyak mobil Iya di dokter loh, kalian masih ketek ga sih? Udah kayaknya Iya Karena dokter ga perlu banyak ngomong Cukup deh Kita paham gue Ini umatnya tinggal gitu Ternyata kan dokter sekarang juga harus komunikatif kan? Ya udah terus Tapi akhirnya Dulu awalnya Ya mungkin aku mau sempet Agak maju mundur ya Gimana tuh maju mundur? Maju mundur Maju mundur pas udah ditawarin siaran radio Ya sempet kayak Kan kayaknya gue ga bisa deh Terus akhirnya ga pasti bisa sama produsernya gitu Terus abis itu tiba-tiba dikasih tau lagi bahwa partnernya adalah suami ibu Oh baik Pas awal-awal Haa aku langsung kayak ketemu oh my god desa kayak berandal banget gitu loh Oh berandal ya? Iya serius Berandal Jadi inget banget ketemuan di Starbucks, Kemang Terus udah gitu desa tuh yang kayak duduknya tuh kayak nyelor, 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 nyelor Itu gimana? Anda takut? Takut Takut ya Takut banget Terus aku samain Aku dateng sama mama aku terus kayak Mak, kayaknya ini ga bisa siaran aja kali ya Kok kayak ikutnya partner gitu takut ya kayak gitu Terus akhirnya ternyata Tiba-tiba aku dipasangkan ga jadi sama desa Tapi sama ibu peri Indra Bekti Iya Sama Indra Bekti dulu kan ya awalnya ya Iya Nah terus akhirnya Dia lah yang membuat aku bisa merasa nyaman siaran radio Karena dia bagaikan ibu peri melatih aku ya Maksudnya kayak Gina Terus begini Gina 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 Pokoknya akhirnya belajarnya sama dia Yaudah sampai sekian lama Akhirnya aku merasa kayak Ah kayak gue lebih suka deh dunia radio gitu Karena gue ga perlu terlalu yang bergerak gitu loh Maksudnya kalo di TV kan karena aku... Ruang geraknya jadinya ga terbatas ya Iya Bisa tidur aja juga enak Enak, benar Pake daftar juga ga apa-apa Sambil mompak juga ya Sambil mompak asi bisa Ditambah lagi kan orang-orang tuh menjebloskan gue secara tidak langsung Karena si konsep jenkelir itu ya Iya Ya mereka menganggap... Mbak, gue beser ga? Jalan jawabnya itu jauhan Nanti kan tanyaannya Nanti ini susah dong pertanyaan berikutnya Ya udah lah Kalo gitu awalnya aku tidak nyaman Tapi lama langsung awalnya aku coba-coba Tapi ternyata aku kekagihan Pada akhirnya aku sekarang merasa nyaman Jadi ya tadi aku ngurung dibuang dong Engga dong tetep dipasang Masa? Kita manfaatin aja Oh gitu Mungkin baik Jadi nyaman ya? Iya nyaman deh Oke pertanyaan kedua Itu kan tadi nyaman dengan siaran Apakah anda nyaman dengan pasangan siaran anda? Iya Pada akhirnya Iya Awal-awal sih kan Tadi kan si baca setatu ya Jadi awal-awal itu template ya Template anda untuk bicara ya Iya Jadi awalnya memang saya takut ya Karena suami ibu mungkin buat saya mengerikan ya Terus karena emang dasarnya akunya anaknya agak dong dong dan udah lempeng aja gitu ya Dan waktu itu kan akhirnya Pada akhirnya kan jadi seolah-olah kayak Aku duluan yang udah siaran disitu baru kita dateng lah Waktu sebenernya desa udah berjaya di jamannya waktu berapa tahun yang lalu gitu Cuma aku kayak Eh udah lah gue udah tau kayak lingkup gue disini tuh begini gitu Jadi waktu desa masuk gue kayak sejujurnya gue ketar-ketir Tapi gue kayak yaudah gue akan tetap menjadi kayak diri gue gitu Nanti kalo misalnya cocok atau gak cocok sama desa ya ntar liat ntar lah urusan belakangan udah lilahita Allah juga gitu aja sih Sampai akhirnya gimana kok bisa ada rasa klik itu gimana? Nah kayaknya yang harus ditanya itu kayaknya ke suami ibu deh Mungkin suami ibu yang downgrade kali ya Waktunya suami ibu dengan kemampuannya yang udah cukup luar biasa Akhirnya dia men-downgrade jadi untuk menyesuaikan sama saya kayaknya gitu Kemampuannya ini pas patah gitu Ya jadi kayaknya harus ditanyainya sama desa nya gitu Karena kalo aku pribadi gue gak berusaha untuk cari buka sama desa Gue gak berusaha untuk kemajuan dong kalo sih Ya gini Gagak pegel dong Nah jadi yaudah Pokoknya aku gak berusaha untuk menjadi orang lain Tapi aku ya gimana gila ya seperti itu gitu Tapi alhamdulillah akhirnya kayaknya desa bisa menerima kali ya Jadi sampe sekarang kayaknya kita Kayaknya kita blur deh Sebenernya gue sama desa blur aja gitu gak tau Gatau desa tuh kayaknya happy sama gue apa engga Gue gak tauin Ya pokoknya akhirnya yaudah alhamdulillah kayak sekarang udah beberapa tahun sama desa so far so good sih Iya ya menyenangkan ya Menyenangkan sih walaupun tetap ada rasa pasti Ada lah ada bete-betenya juga ya pasti Ada nyebelimnya Karena saya tau kok itu sih Ya bukan karena Jadi kebetulan menyinggungnya nyaman dan udah nyaman Gue tuh suami saya tuh Desa tuh suka cerita banget sama aku Kalo dia tuh seseneng itu Saya rasa sama Gina Sekarang ya Sekarang tuh seneng Karena dia ngerasa Gina tuh udah jadi betik nyaman dia di gila dulu gitu Jadi gak buat dia tuh pernah juga ada siaran radio lain yang nawarin disa Untuk ke radio lain gitu nawarin gitu Tapi dia gak mau Padahal dia udah senyaman itu sama Gina gitu Dan dia tuh suka banget pada Gina lucu banget Hucu banget Pada Gina tuh ratu komedi banget Ratu komedi Ratu komedi Iya Bisa dia sayang kan Sorry nanti Gitu Jadi Cuman dia mungkin emang gak Emang gak ngeliatin aja gitu Oh iya Tapi padahal aku tuh kalo digituin aku gue banget loh Langsung gue tuh adalah Kan gue basicnya bukan komedi ya Gue bukan komen Macam alfabat buakologa Yang kayak kalo Uh Uh Tuh aja Dijin deh S***** Kenapa aku tuh tadi yang berlumus pak jadi cecak Tadi apa ya Gak maksudnya Kak Gina tuh Tadi pada akhirnya ya gue tuh ke desa tuh bukan yang Tadi apa tadi Enggak enggak tadi udah lewat bagian Gitu Gitu Mana terlupa lagi Ya udah pokoknya intinya Ya berarti Kak Gina nih yang Gak gak aku gemes tadi kan Udah nyaman ya Gak tapi tadi ada Eh nyaman sih Oh enggak tadi aku udah ingat Iya jadinya kan gue tuh Gue tuh ngerasa Gue agak cukup terbebani kalo gue dianggap Komedic atau lucu Karena kan tau sendiri ya Aslinya kan aku kan begini ya Tapi kediam Gak pedean gitu Jadi kalo orang-orang Menuntut gue untuk lucu atau apa tuh kayak Oh my god Ya gak apa-apa kan tapi emang Justru itu kan Emang anda dituntut lucu yang dibayar Iya Iya Tapi maksudnya gue gak bisa Yang kayak terus-terusan lucu gitu loh Jadi kayak Ya momen-momenan aja Kalo gue ketemu sesuatu yang lucu Yang gue keluarin Tapi kalo misalnya Nah tapi itu emang Itu yang musik Kak Gina tuh sebenarnya lucu sih Iya Karena Kak Gina tuh apa adanya Nah aku habis itu tadi yang anggap sexy Iya Cuman ya udah gak apa-apa kalo takdir Bicara aku lucu ya Apa gue buat Maksudnya aku sepalingin tuh Mungkin orang kenal aku macam Eee Aureli Gitu aja Menterimarin tuh Gina kan sekarang udah berbunjang Udah punya Udah Udah Bukan cuma jadi Seorang entertainer aja Tapi sekarang udah jadi seorang itu Seorang istri juga Apa sih yang Kak Gina rasain Udah jadi pembahannya Ketika Kak Gina tuh udah jadi Perempuan seutupnya Ini pertanyaannya gini Yang berat-berat gini Ini pembahannya Ini pembahannya Dalam artian ya maksudnya Ya udah melewati semua kehidupan Agak sedih ya Sedihin aja Ya pasti sih aku Merasa kayak sedih Dewasa Ya kan Karena aku kan Anak tinggal banget gitu Terus Terus Dengan 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 semua Yang aku lewati Jadi kayak Terutama abis menikah sih ya Kau gak ada yang Awalnya ganggal nikah dulu tuh Tuh Aku dari bahan Iya Karena ganggal nikah itu Titik balik kayak kehidupan aku Iya bener-bener Jadi ganggal menikah itu Bener-bener jadi kayak Momen Gue harus Prospeksi diri Terus akhirnya Meningkah Terus punya anak Punya anak juga bener-bener Kayak titik balik Kayak Bahwa di dunia ini tuh Ada orang lain yang harus Lo perhatikan gitu Bahwa gak cuman hidup tuh Tentang Diri lo sendiri Karena kan aku anak tinggal Jadi kayak Selama ini kan aku selalu Kayak Apa mau aku Pasti dikurutin Kayak Bahkan gue bisa Gak peduli orang lain Yang penting apa yang Gue mau Tercapai gitu Nah kalo Begitu punya anak tuh Gue merasa kayak Wah Apa ya Bener-bener kayak Ada sesuatu Yang harus Gue tuh gak boleh kayak Seenaknya lagi gitu loh Jadi kayak Ada 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 rasa tanggung jawab Iya Seperti itu dan gak boleh egois Gitu Jadi gitu ya Berarti perbedaan yang kadina rasakan adalah Jadi jauh lebih dewasa Jauh lebih merasa bertanggung jawab Untuk manusia lain Iya Keren banget loh Iya Iya Oke pertanyaan keempat Kak Gina kan sekarang udah lupa ya Sama embel-embel dokternya Kak Gina Bel-bel-bel masih praktik loh Oh masih praktik ya Masih Sekali Sembih Aku dokter umum Aku bukan dokter gigi Karena orang-orang selalu mikir aku dokter Oh berarti ini masih praktek kan Masih Oh Tuh Jadi ini dokter umum Iya Iya Ya cita-cita aku menjadi spesialis itu Hanya tinggal kenangan Tinggal harapan Nanti kan gak apa-apa ya Mendingan tetap masih praktik Masih sih Masih sih Masih Masih Seminggu sekali ya Untuk saat ini Bagus itu Iya Ada rencana mau lebih dari sekali? Harusnya Jadi jadwal itu semakin berkurang Semakin berkurang Menikah berkurang Tambah anak ber... Ya berarti Kak Gina ada ya Keinginan untuk menambah jam prakteknya Ada sih sebenarnya Mau kembali seperti dulu Tapi Mungkin aku agak mama kocecip ya Apa itu kocecip? Kocecip itu posesif Elah Gitu Jadi Aku menganggap kayak Kalau aku praktek tuh biasanya Itu habis siaran radio kan Terus aku pulangnya sore Bisa kayak jam 6 gitu Jadi kayak Aku sudah melewatkan waktu Dari pagi buka Sampai jam jam sore Gak ketemu anak-anak aku gitu loh Jadi itu yang bikin aku agak berat Iya benar Anda kok bimbang sih suaranya? Bumalai apa? Saya emang gini suaranya Sebenarnya Mbak Eke pengen ngatain suara saya apa gimana sih? Enggak dong Apa perhatian apa gimana sih? Perhatian, cuma pengen terbaikin bawa ada yang salah Oh gitu, oke Ya baik Makan pertanyaan kelima ya? Udah kelima loh Ih banyak ya pertanyaannya masih ada lima hak ya abis itu Yaudah coba deh Kak Gina kangen ga sama si jengkolnya? Kangen Kangen ya? Kangen Kangen sekaligus agak iri juga sih sebenarnya sama dia Bukan jeles, lebih ke jeles mungkin cembulnya tuh Kalau kangen ya kayak Karena dia lama melekat di diri aku gitu ya Jadi kayak Aduh Kalo liat kostumnya kan ada dirumah ya Jadi kayak bawahnya tuh pengen pake gitu Tapi jelesnya juga kayak Walaupun gue udah berhijab gini Gue ngerasa kucatikan dengan paripurna Paripurna Indonesia gini ya kan Tapi orang-orang tetep manggilnya tuh jengkelin Jengkelin gitu di Instagram juga atau di Youtube tuh Gue tetep suka ada yang kayak Waduh jengkelin balik lagi dong Kan aku jadi kesel kayak Emang ada lima gue? Hah? Gitu Marah dong Dan gitu aja marah Capek ya Iya gitu Jadi aku kayak Ya udahlah Bahkan aku sempet di satu momen dulu Aku jengkelin masih lagi berjaya Itu ya Gue tuh sebel sama dia sendiri gitu Gue bilang sama nyokap gue Kenapa sih orang-orang tuh selalu kayak Tengkar sama jengkelin Kenapa mau ngejengkelin like Orang-orang bisa langsung history Sedangkan kalo Gina tuh harus kayak Jumpalikan dulu Harus ngomong yang lucu dulu Baru bisa kayak orang-orang ketawa Atau apa Gue jengkelin kayaknya Diminatin banget tuh Kayanya orang-orang tuh lebih tahunya Jengkelin, 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 jengkelin Jengkelin terus Iya ya Berarti sebenernya Kak Gina tuh mainkan dua karakter ya Pada saat itu ya Iya Tapi akhirnya yang terkenalnya adalah Si jengkelinnya itu Jadi Karena dia terawaknya Jadi aku merasa kayak Dia orang lain Tapi sebenernya dia juga gitu Tapi jadi gue kesel sendiri gitu kadang-kadang Tapi alhamdulillah loh Sekarang dengan Kak Gina udah Ya udah dengan kehidupan yang baru Kak Gina udah dunia juga Udah pake jenet juga Udah punya jenet juga Udah punya jenet yang baru Tapi orang-orang tuh Banyak banget tuh yang kenal Kak Gina Sekarang udah buka jenet yang lain Tapi dengan sebutannya Kak Gina loh Oh ya Alhamdulillah Terima kasih Mbak Acar Tapi ya tetap kerja Jendbelin kayaknya Menurut fenomena Engga sih Aku lebih suka niktagina Oh gitu Terima kasih Mbak Acar Iya Karena aku merasa Ya niktagina tuh ya Apa adanya ini Dan dia bisa Membuat sebuah karya Dengan dirinya apa adanya Gitu Gak perlu jadi orang lain Gak perlu jadi karakter lain Oh my God Terima kasih Mbak Acar Mbak Acar ngomongin Dari enak banget Kamu suka jatohin aku deh Ini udah dilaikin Lu jatohin lagi gue Pertanyaan yang kenal Iya Kak Kakak tuh sama Kak Ginas Berapa tahun sih? 2015 2015 2017 2014 2014 Udah 4 tahun ya? Udah 4 tahun atau baru 4 tahun? Baru 4 tahun ya Baru 5 kali Baru Baru 5 tahun tadi ya Baru 5 tahun Lu kan yang nikah nih Ya Akustus 2015 Ya udah 4 tahun Ya udah 4 tahun Udah 4 tahun Ini bulan apa ya? Ini bulan Oktober Udah lewat dong Kan kemarin Akustus Udah posting juga kemarin di Instagram Oh iya ya? Pake port anniversary gak ya? Ya jadi kan udah 4 tahun berjalan ya Mereka adanya Ceritain dong Kak Apa sih? Arti sebuah pernikahan Kagingan Terus apa yang Mereka benar-benar rasanya Selama dulu gak tahu Apa Kesenangannya apa Kan pasti kan yang namanya peningan Gak cuma cinta-cintaan kayak di wilayah yang timlit doang Tapi karena pasti ada perjuangannya Karena pasti ada perjuangannya Ada Ada perjuangannya, ada sulit Tapi kan bahagianya juga masyarakat Iya Coba gimana Pokoknya Seperti tadi di awal kan aku bilang Kalau pernikahan itu mendewasakan aku Menyadarkan aku bahwa Ada orang lain loh di luar sana Yang butuh perhatian Yang butuh untuk berbagi Jadi gak bisa kita yang indulis Maunya sendiri Gitu Apalagi Kinos itu Dintangnya sih sama Sama aku ya Gitu Karakternya Serupa Tapi tak sama Wow Gitu Jadi Jadi Gak juga sih Jadi sebenarnya tuh gue Kalau sama Kinos Kayak ngaca gitu loh Oh Jadi gue kayak misalnya Ih ini orang tuh gue banget gitu Maksudnya kayak Ih kesel banget tuh nih Begitu gitu Jadi akhirnya tuh Itu yang membuat aku jadi belajar Kayak Oh Gue tuh gak suka Kalau Kalau diginiin gitu Berarti gue harus begini gitu Itu Yang kayak gitu Gak tau di Kino sadar atau engga ya Mudah-mudahan dia sadar ya Tapi ya udah Jadi banyak belajar karena Sifat yang ngaca itu Terus ya Bener-bener Dari Aku yang biasanya Biasanya Apa-apa selalu Disupport sama orang tua Apa-apa kayak Kalau mau tinggal Jerit mungkin ya Ibaratnya kayak Langsung dikabulin Maap Maap Sekarang kayak Gak bisa kayak gitu Apalagi Kinos tuh Anaknya Sangat mandiri Bang Mandiri sekali gitu ya Dia udah hidup di Jakarta Lama sendiri Jadi dia kayak Lu gak bisa kayak gitu gitu Kan lu udah nikah Lu udah punya anak gitu Kalau lu menggantungkan diri Sama orang lain Gimana kayak anak-anak lu Mau menggantungkan diri sama lu Gitu Yang kayak gitu Jadi lu juga harus Apa ya Harus dewasa Yang kayak gitu Jadi aku Banyak belajar seperti itu Terus Aku kan anaknya juga Mudian Gampang betean Aku lihat kan kalau bisa suka cerita Gak kemana Dan ya Ya udah Untungnya aku punya suami yang Lumayan satar dengan gitu Kayaknya gak pernah marah ya Dia kalau marah tuh memberitahu Jadi ngobrol gitu Jadi biasanya kalau Kalau Apa ya Aku kan dulu kalau sama mama Ya gak tau Ya mungkin kita dua kan sama-sama keras ya Jadi kebiasaan Kalau marah tuh Jerit gitu loh Mama kayak Kinos kesomongan Gitu 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 Karena kebiasaan kalau dimarahi mama tuh Pasti kayak gitu gitu Iya Padahal kalau sama Kinos tuh Biasanya kalau Lagi ada masalah Apa Dia tuh selalu sebisa Mungkin kayak Kalau ada masalah tuh Jangan ke teman orang gitu Misal pun Akhirnya Kayak orang rumah Tau kita lagi berantem Tapi akhirnya Mereka gak tau lah Masalah kita apa gitu Karena diem-diem lagi Selalu kayak diajak ke kamar Terus didudukin Ditanya Kamu kenapa Kenapa diem Saya bikin salah Atau Kenapa gitu Jadi kayak harus dijelaskan gitu Dan nanti kalau misalnya aku udah kayak Eh Gitu-gitu Baik-baik aja ngomongnya Gak usah pake nada sing Atau saya harus salah Ya Saya nggak salah gitu Pokoknya bener-bener aku belajar Untuk lebih tone down lagi Iya Kayak gitu sih Ya Banyak happy-nya sih Apalagi kayak aku anak sendiri kan ya Gak punya teman Gak punya teman Terus waktu aku lihat anak jadi kayak Ada mainan gitu Terus sama kino Dia jadi merasa kayak Ya jadi akak-akak Benar-benar dunia baru ya Jadi asaman itu Untungnya baru ya Jadi sekarang pun gak punya teman juga gak apa-apa Ya kalau lain gue gak punya teman dulu sih Iya Iya Tadi kan ibu bilang ibu seperti berkaca ya dengan suami ibu Iya Kalau saya berkaca agar ibu Karena beda ya Beda banget Sifatnya Kok bisa cocok ya? Saya juga gitu Gak cocok sih sebenarnya Kok gitu tapi emang Jodat kening tau ya kok Dini ke ibu ya Dini ke ibu ya Dini ke ibu ya Tapi ibu mukanya mirip loh sama desa segera Ibu masa sih Iya Kenapa merasa... Kok ibu kayak... Tayang ketujuh Iya Apa sih Arti Ini pertanyaan Eh gini Mbak Ca Sebelum saya kasih tau dulu nih ya Saya ini kan kalo temen-temennya Tete tinggal di rumah Ya Jangan-jangan aja pertanyaan pake arti Arti segala macem Ini kan beda gitu loh Di vlog aja beda Gak bisa kalo ditanya gitu gitu Di rumah, dalam arti, dalam arti Enggak, enggak Enggak, enggak Waduh gua gak kayak gitu tuh tetap santai Tapi kalo mingining full gitu Oh iya Coba Nih Kak Gina Apa sih... Ini udah pertanyaan berapa nih? Tadi kulau asal tetap menuju deh Menuju ya sekarang Iya Apa sih arti... Cilbap buat Gagina Masya Masya Lalo Allah Akbar Dan gua katanya juga apa Menurut Kak Gina Kak Gina ini pake hijab tuh Apa yang Kak Gina rasanya? Buat aku masih dihidup Ini ga ada hubungannya sama Afida Tapi lebih kepadanya Apa yang Kak Gina rasanya? Jadi Kak Gina pake jilbap Dan apa jilbap itu? Arti menurut Kak Gina tuh Sebelum itu apa yang terlibat gitu loh Menurut Kak Gina artinya sendiri dengan jilbap itu apa? Sama aja kayaknya gue Acak gak perlu Gila gue kayak pikir berat banget gitu Buat aku ya Harap Ya ayo dong Serius ya Pertama itu ketentraman nanti Terus aku merasa hijab ini ibarat garis Garis finish pertama yang akhirnya aku capai Kenapa? Eh kenapa? Nah ceritain dong Kenapa bisa pake Nah ibu pertanyaannya berkembang Tadi jawabannya berkembang Boleh Oh iya juga sih Oke Iya Jadi kan dari dulu kan emang on-off gitu penyempati hijab kan Dari tahun berapa ya? Tentang 2020, 2002, 2002 Aku binuh dulu ya Kak Boleh ya Mau jadi ngeblur lagi dong Jadi tahun 2012 ya kalo ga salah aku tuh ngeblur Aku udah merasakan kayak nyaman banget pake hijab selama mongong Cuman karena waktu itu masih kepikiran kerjaan Masih lagi hamp-hampnya Jerkialin segala macem Terus habis itu Ehm Mamaku juga kayak Yakin mau bikin hijab Kalo udah bikin hijab Gak boleh buka-buka lagi tuh gitu Jadi kayak Karina sekarang seperti ini Gak pake hijab Terus yakin nanti mau ditinggalin semuanya Oh ragu lagi Terlalu ke Indonesia ragu Sampai akhirnya Mending Kenal sama Kinos Kinos ini agak reseh Makasih emang, sorry mas I love you so much Wow Gak, dia cukup kayak Aku ga boleh pake baju kebuka Sedangkan tentang tau kulit aku dulu Oh sih ya kan bodi aku keceh Ada kamer Gak Cangkatnya dia ngeria lah Iya kan Aku buka dia Enes Dan buka dia Richie Tapi aku Gina Nah aku ngeri rawan lah Tua banget dong Aduh Iya jadi dulu tuh aku kan suka pake baju kebuka-kebuka gitu Terus waktu kenal sama Kinos itu bener-bener gak boleh Jadi kayak harus pake baju Pake rok di atas dengkul sedikit aja Padahal tuh kayaknya menurut aku udah sopan Itu gak boleh Baju yang agak lepas badan sedikit aja gak boleh You can see gak boleh Keliatan dada sedikit aja gak boleh Jadi kayak Padahal kan emang itu yang mau dipamerin kan Memang Itu dia Terus akhirnya kayak Kayak ah bajunya udah ketutup terus kan Terus disitu udah terlintas kayak Ya kailah lah Kayak ini mah tinggal Terus Cuman Aku pikir kayak Aku ntar kudeng gitu ya Sampai akhirnya Abis tingkah Terus melahirkan berta Tidak tau kenapa disitu tuh Ada momen yang kayak Setiap kali ngeliat wanita berita Kau cantik ya gitu Terus Terus Cantik Iya 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 Aduh dong Timik tanya kesini Ntar aku yang terus Oh gitu Posting gak nih? Posting dong Hehehe Ya udah Terus abis itu sampai akhirnya ada satu momen Ini berkaitan sama Anak aku berta Apapun ya Tapi ini memang Tidak bisa aku bagikan kenapanya Dan ke siapapun ini memang Tidak tahu gak Tidak tahu Bahkan Sepertinya Sepertinya juga tidak tahu Jadi Ini benar-benar kayak Hanya aku dan Allah yang tahu Jadi ada satu doa yang aku wajarkan Waktu itu kayak Aku mohon banget Terus abis itu Waktu itu bulan Ramadan lah pokoknya Di tahun 2016 Terus Intinya Di balik doa itu Aku sih bukan kayak pamri ya Cuman Maksudnya aku berdoa Untuk Anak aku muda Tapi di dalam hati kayak Aduh Kalo memang Doa ini terkambu Aku mau pake hijab ah Gitu Iya Terus akhirnya Karena sebelumnya Sebelum ada keinginan ini Memang aku udah kayak Ini cantik ya Yang berinjur cantik ya Cantik ya Gitu Aku pengen ya pake hijab gitu Tapi kayaknya masih Maju mundur Maju mundur gitu Sampai akhirnya Di 10 hari terakhir Ramadan Dan aku merasa doa aku terkabulin Terkabulin Jadi aku menganggap kayak itu mungkin bentuk komunikasi Allah ke aku Yang mungkin mau bilang bahwa Luh Kayaknya udah harus pake hijab deh Dengan cara dikabulin si doa itu Masya Allah ya Ya udah akhirnya aku pake hijab Jadi aku menganggap kayak Tadinya tuh aku lagi di garistan Lari 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 maraton yang gak sampe sampe finish Nah ini kayak Satu finish pertama yang aku lewatin Akhirnya aku bisa Iya bisa isti koma menghijab Gitu Terus ya buat aku hijab ini juga Pelindung ya Karena akhirnya kayaknya Menggunakan hijab aku kayak Kayak lebih aman Merasa kayak lebih Ehm Nyaman aja gitu Lebih dihargai gitu Dan pelindung dari Anda dihargai gak mas Tuhan misalnya Enggak Enggak ya Hahaha Jadi itu sudah dibuktikan bahwa Alhamdulillah itu bukan menjadi pengalang Tapi malah menjadi makmat dan berkah juga dari Allah kan Iya bener Bener Belum lagi Deni Nah iya loh Tapi aku sempet ngalamin juga loh Di awal-awal Aku juga Aku berhijab Kan aku inget banget itu Bulan Juli ya Jadi dari abis Lebaran Sampai Desember Itu jam nyaksi aku Alhamdulillah banyak banget itu Kayak hangat setiap weekend Semuanya batal Begitu aku berhijab Aku udah tau Iya Oh my God Kayaknya bos-bosong jangan ngomong sama Desa deh Ya, Busta mah kayak Sampra ya Enggak tau Iya Oh gitu Yaudah besok-besok gue kayak Kalo ketemu Desa gue kayak Jaduh Nanti dia jadi gak ini Nanti gue jadi gak tau ya Oh ya, udah Iya Udah Udah Berarti ya udah ya Selesai ya Iya, selesai Berarti udah tertentu ya Belum dong Hahaha Oke, pertanyaan ke-8 ya Iya Kak Gina Apa sih pencapaian yang belum Kak Gina Capai nih dalam hidup Kak Gina Di umur 38? 38-34 30 35 ya? 35, belum Oh 35 ya Berarti di umur yang 35 ini Apa pencapaian yang belum Kak Gina raih? Sebenernya tuh Gak tau di dalam hati tuh masih pengen banget loh Jadi dokter spesialis gitu loh Iya Itu kayak pencapaian yang belum tercapai Tapi kayaknya gak akan tercapai sih Kok masifis sih? Karena batas sekolah spesialis itu rata-rata Dari 25 tahun Oh ya udah, ya gak apa-apa Bodohnya, gimana ya udah Seperti itu Jadi sampai sekarang tuh ya Jadi gue punya perasaan tersendiri yang kayak Kalo di grup Apa namanya Di grup Anak-anak FK gitu ya Kayak temen-temen gue Kayak dulunya Branda Belajar udah jadi SPA 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 Sedangkan aku dulu kayak Sekolah Belajar sungguh-sungguh IPK Terus udah melanjutkan pendidikan spesialis Anda sombong Iya saya sombong Sebenernya akhirnya kunjungnya saya turunin Iya gitu Jadi kayak kesedihan itu sendiri kalo ke rumah sakit Cuma misalnya kayak lagi ke rumah sakit Terus lihat kayak dokter-dokter boleh cantik-cantik Kayak cantik-cantik Kayak suka miris sendiri gitu Di doa mati Harusnya tuh kayaknya itu cinta-cinta buka Jadi tetep ya ada... Tetep paling dari saat itu pengen lah Karena itu mah kita ingin ke bunda ya Jadi kita doain guys Semoga Kak Gina bisa jadi dokter Kan udah jadi dokter, jadi spesialis kan Sekarang belum selesai Oh iya kan Iya deh, oke baik Yaudah kita doain semoga Kak Gina sempurna ngantik Jadi dokter spesialis ya Belum juga kenyang yang Pertanyaan ke-9 ya Kalo boleh ditarik mundur nih Kak Gina pengen ngelakuin apa sih? Apa ya? Kayaknya klat aja ya hidup dia Iya, aku tuh kadang-kadang suka berpikir kayak Eh ini gua banyak pikiran Tapi... Apa yang gua pikirin dia? Jadi emang bener kalo kata orang hidup itu sebenernya ga sulit Emang perumit kita sendiri Iya bener Tapi kalo dipikir-pikir kayak Apa yang harus kita? Nggak ada sih Aku kayak mensyukuri semua kejadian yang terjadi di hidup aku Karena setiap kali ada masalah Pasti aku kayak ketemu ada pembelajaran dibalik dari masanya Bahkan kayak di tarik mundur Misalnya kayak... Tadi kan aja nanya kayak Yang harapin siapa ya? Pengen jadi spesialis gitu Misalnya di tarik mundur, gua akan sekolah spesialis gitu Tapi pasti akan ada konsekuensi lain Pasti akan ada lagi Iya mungkin... Kak Gina ga akan bertemu apa-apa dulu Iya mungkin Mungkin ga akan punya anak-anak gitu Juga di dalam penghubungan Nah bener Mungkin kayak... Nah Mungkin Kak Gina ga akan punya tridik tak? Nah Yes Oke, pertanyaan tersebut Yeay Oke, pertanyaan tersebutin satu kata Di mana? Itu yang pertanyaan tersebut Sebutin satu kata ya Tapi... Keluarga Kak Gina berkagina Satu kata loh, ini ujian Coba loh Satu kata tapi maknanya besar Buat kino 10 Buat anak-anak Ya udah deh buat anak-anak dulu deh Satu kata kalo buat anak-anak aku guru Tama apa tuh? Karena mereka lah... Aku banyak belajar dari mereka Maksudnya kayak... Aku bisa menjadi ibu untuk mereka Karena aku yang belajar dari ikat mereka Iya Dari perilaku mereka gitu Bukan aku yang mengajari mereka Tapi mereka yang... Tapi kamu yang dapet pelajaran dari mereka Dapet pelajaran dari mereka gitu Oke, satu kata buat Inos Ujian 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 Kenapa ya? Ya maksudnya kan Kita kan kayak berumah tanggal itu kan Dua orang yang berbeda ya Jadi aku menganggap Kenapa aku bilang ujian? Karena kayak... Setiap hari tuh Kayak pasti ada challenge Ada sesuatu yang harus kita usahakan Harus kita belajar Sama kayak di sekolah gitu loh Ujiannya Kita harus terus belajar Kita harus terus... Berlatih Harus terus Jadi proses terus ya Kayaknya ini Kayak banyak proses 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 Mas Jadi kayak proses Proses supaya kayak kita bisa semakin kuat lagi Kita bisa saling... Makin bisa menerima satu sama lain lagi Iya benar, saling lebih ikhlas lagi ya Iya, supaya sampai akhirnya kita bersatu sampai di jana Allah Iya, Masya Allah banget Ih, satu kata untuk desa Arti desa baru saja Satu kata untuk desa Hah? Ini benar kata itu Ada Ma'e lagi lupa Ada Ma'e lagi Satu kata untuk desa itu adalah Samudra Karena ya Kalau cerita sama desa itu ya Desa itu bukan ember lagi Tapi desa itu samudra Iya benar Luas banget ya kan Saya akuin itu Iya, itu Ini ga usah pakai luas Mudah-mudahan sudah samudra ya Bener Buat ibu itu sebenarnya orangnya care sekali ya Iya Maksudnya seolah-olah Ya kok langsung luas Kayaknya Apa aku? Aku pohon apa gimana ya Kayaknya Pokoknya sebenarnya aku Suami ibu itu orangnya care banget gitu Seolah-olah tampaknya sepertinya dia kadang kepo Tapi sebenarnya kalau Gak tau kenapa ya Aku juga kadang-kadang suka Misalnya ada masalah apa gitu ya Suka cerita Kalau di ruang siaran Kayak semua kan udah jadi rahasia umum Saya tahu Dan desa itu bisa memberikan Tiba-tiba dia bisa jadi bener gitu Iya Bener, terus bisa memberikan paradigma yang Iya juga ya, bener juga ya gitu Jadi sebenarnya gitu loh Makanya kenapa gue akhirnya Iya, seperti itu Iya, seperti itu Jadi Banyak yang selam itu Ya, bismillah ya Ya, bismillah Sampai tambahin aja Sampai tambahin aja ya Oke Terakhir nih Terakhir ya Terakhir ya Iya, malangnya aku Udah Udah Apa deh Quotes atau kata-kata Rika Gina untuk netizen Ayo dong Segaris gitu, apa kayak kalimatnya Bentar gak kamu nih bilang so islam atau apa gitu Enggak, udah Quotesnya buat aku tuh bener banget Jadi kalo di surat haraman itu Ada yang kayak nikmat mana lagi ya Kalo bustakan gitu Jadi kayak Hidup tuh bersyukur 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 Karena kalo kita gak bersyukur Kayak Semuanya tuh kayak jadi beban gitu loh Ya Karena aku banyak belajar Udah Ya udah, ya udah Masya Allah ya Bersyukur Akan aku tambah Kalo gak bersyukur Akan aku azar Ya Naus gula dujalik ya Ya udah, makasih deh ya Untuk hari ini Terima kasih ya Mbak Aca ya Thank you banget Semoga bermanfaat ya Amin Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di apa Di like, di subscribe Natasha Rizky ya Iya Cerita Aca ya Dan jangan lupa Nonton juga Vlognya Ibu Napa Oh iya Jangan lupa nonton di Roskina Youtube Channel Woy, jangan cuma sekedar nonton iklannya Jangan di skip ya Kalo ini kasian deh sama kita Iya, nanti kita gak dapet sense tau Ya udah Thank you ya guys Dadah Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax